Spesialnya lagi, pelanggan bisa langsung menunjuk menu yang pengen disantap. Bingung toh, menunya begitu banyak. Nasinya pun ada dua pilihan. Teman-teman, perkenalkan. Saya, Benu Mario Bros. Dan ini Luigi, adik saya. Tapi kami selalu bermasalah dengan kopa si kura-kura bermuka aneh. Aduh. Coba ya? Iya, Gi. Eh, ngomong-ngomong gimana sih yang jualan? Kok nggak ada di sini ya? Aduh. Lapor, Gi. Kamu lapor, Tau. Aduh. Yaudah, yuk kita cari lagi. Hah, mana sih? Kasian, Luigi. Kelihatan lemes-lemes gitu. Benu Mario juga udah nggak tahan nih. Waduh, ada apa ini? Baru di depan pintu rumah makannya aja, udah langsung disambut alunan musik klenengan Jawa. Walah, yang nyinden banyak lho. Sepuluh orang. Hihihi. Rame ya? Benu Mario yakin, pasti warung makan alat tempo dulu ini menyediakan berbagai menu tradisional. Nih, ada nasi pecel sampai nasi tumpang. Ditambah lagi puluhan lauknya itu lho. Yang siap menggoyang lidah. Hihihi. Warung yang ada di Jalan Supomo nomor 55 Solo ini sudah buka dari jam 7 pagi dan tutupnya jam 4 sore. Nggak tanggung-tanggung, Ki. Tiap harinya 100 hingga 200 porsi. Ludes. Entek terjual. Lho. Yeki, benu mari kok jadi Jawa gini. Sedara-sedara, wakil presiden kita Pak Budiono juga pernah maaf di sini lho. Spesialnya lagi, pelanggan bisa langsung menunjuk menu yang pengen disantap. Bingung toh, menu-nya begitu banyak. Nasinya pun ada dua pilihan. Mau nasi merah, apa nasi putih? Monggo. Lho kok Jawa lagi? Wah ini makanannya apa coba, banyak banget ini. Iya, ini ada komplet, ada menu sayuran pecel deso ya. Pecel deso? Iya, pecel deso. Pecel deso ya. Amu deso juga, waw, ide. Terus, ini apa isinya apa aja nih? Ini ada 9 macem sayurannya. Berapa? 9 macem. 11? Wah, itu apa gorengan-gorengan ini? Water. Mau water, deng mau, deng. Itu lebih tuh, water tuh. Benul jarang nemu itu. Pecel deso lengkap dengan 9 sayuran. Ada bayam, kacang panjang, lembayu, daun buncis, daun pepaya, daun singkong, kecipir, kembang turi, jantung pisang, dan nasi merah. Siap untuk menu mari nikmati. Ayo, hajan! Saya cobain nasi merahnya langsung ya. Aduh, ternyata ini salju hijennya tuh pedes. Jadi memang beda sama pecel biasa. Kalau pecel biasa kan bukunya kacang ya. Jadi ya. Bukunya kacang kalau ini beda karena ini menggunakan hujan hitam ya. Jadi kayak gini, warnanya dia agak-agak gelap bikin. Terus, kelas tabe, terutama buku kodes banget. Ternyata nanti merah ini enggak begitu teras, jadi agak enak di mulutnya enak bro. Enak banget di mulutnya. Jadi kan biasa kok nanti merah enggak agak terang gitu. Ini maat banget ya. Ini bener-bener hausnya. Ini keping. Hah? Takut pahit. Enggak kok, enggak pahit. Enggak seperti yang Anda bayangkan. Nah, sebenarnya tuh tadi, kan ada sembilan menu itu. Sembilan apa? Sembilan sayur-sayuran. Jadi saya cukup dari yang paling itu semua hebat. Hebat banget. Kalau gue bilang cuma apa? Sembilan sayur-sayuran itu luar biasa. Terus ada yang kayak gudong katesan ya. Jauh kebayang. Nama kali enggak pahit. Ini hausnya di CV. Wah, di antara laung yang sangat banyak ini. Penuh Mario, Pencuk, sama salah satu yang dililiangkan di sini. Kenyan-kenyan. Nah, satu lagi yang menarik ya. Karena agak jarang kita menemuinya, water. Water itu ingatnya pernah makan di tawar semuanya. Terpulau, tenang. Dan itu gede-gede waternya. Ini kecil-kecil waternya. Ikan air tawar yang lucu nih. Biasa crispy banget digorengnya. Kalau lagi makan begini, segalanya jadi lupa. Apalagi si Luigi. Ikut-ikutan lupa. Asik. Lupakan untuk sementara si kopa yang aneh itu. Aduh, haus. Biar tegorokannya nyes. Penuh Mario, milih es beras kekur. Wah, itu gimana rasanya? Enak ya? Terlalu gerbi. So grateful. Jai-jai-jai. Nah, kalau si apa? Si beras kekur ini mah agak sedikit, agak pedes-pedes ya. Agak rempah-rempahnya tajem. Tapi enak, di seluruhkannya enak. Di fruitnya agak banget. Kalau mau yang aneh juga bisa. Ya, dong. Saya akan nyobain kopimu ya. Sementara Luigi memilih kopi bir. Ups, ini bukan minuman yang mengandung alkohol atau yang mabukkan. Penuh Mario jadi pengen nyobain. Awal tadi menurut kopi bir itu nggak kerasa kopinya. Ternyata ada kopinya juga tetap ya. Enak. Jadi, taste kopinya masih ada. Walaupun ditambah soda. Tiga, tapi walker tenangnya. How does it keep it? Sampai jumpa di video selanjutnya.